Ya sahabatku semua, kali ini kita akan melihat komentar dan reaksion para reaktor dari channel youtube FitDaily yang berjudul FitDaily Jakarta Satu Hari tentang kuliner yang ada di Indonesia Sebelum kita tonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan subscribe channel video originalnya Terima kasih Oh Jakarta guys, menuju ke kotak Jakarta, kotak metropolitan, Bundaran HI Mantap Bandara Utara Internasional, Sokarnoata Ingatkan dalam ke sebelas dah, nak live tapi kena cari sim card Sim card yang penting Benar, 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 benar Sim card yang penting bang Menaiki bluebird ya guys Bentar guys ya, kalau saya lihat di kota Jakarta ya guys ya, apa yang saya dapat info, dia ada jalan yang genap, dia ada jalan yang ganjil Apakah artinya jalan yang genap dan juga jalan yang ganjil guys Dan ada hari-hari tertentu yang tak bisa masuk Seperti begitulah guys ya, jadi kiranya seperti ada info dan sebagainya Oh, pasport Tengok, macam mana bilik dia Yeah, ada TV Dan ada dua katil Ada meja buat kerja lagi Oh, bersih, bersih toilet dia Hai, apa ini, kicap Sos Jalan punya jalan tadi, nak pergi perkena nasi goreng gila kat belakang tu, tapi tutup pula, dia kata ownernya balik kampung Nasi goreng gila Nasi goreng gila ni ada ni ha, gaduh-gaduh lontong, jom Pasal ni ada gaduh-gaduh yang dah pun kami order, kat dalam ni ada keropok Ha, kalau kat Malaysia ni, dia orang panggil kat apa, keropok moni kan Keropok ni rumah sedap Tunggu dia, dengan dia punya bahan-bahan ni ada toge, ada sayur, ada timun Dia macam rojak Bukan Oh, lamak Buat kacang dia memang smooth Dia ada rasa lemak-lemak ni Dan sayur-sayur yang letak kat dalam ni memang fresh lah Oh ya, agak pedas juga Pedas Pedas ya bang Saté-nya lagi guys, saté ayam Haa Tunggu dia, ke tengok Haa, saté tepi jalan dia Tapi, ada kuah kacang dengan sambal dia Sambal tu nak tahu, pedas ke tak Haa Bismillahirrahmanirrahim Uuuu Sambal ni menengat tak Dia ada counter dengan rasa manis-manis kuah kacang ni And then, dia punya ayam pun lembut Ini orang Malaysia yang datang ke Indonesia berwisata guys Nah Saya menggunakan aplikasi Go Ride ni Untuk pergi ke nasi Untuk kami makan roti bakar kemak Saya tengah tunggu driver ni Dia macam Grab Car, dia macam Uber macam tu lah Tapi dia guna motor Tak tahu macam mana Dia punya service dia best ke tak Jagi saya akan tunjukkan Ui, jalan-jalan gang kecil Memang thrill babe, naik gojek ni dekat Jakarta Oh, memang best Okay Kami berada di Jalan Bendungan Hilir Okay, somewhere dekat Jakarta ni Kita orang pun tak pasti dekat belah mana Dan dah jalan-jalan kat sekitar Apa, tepi jalan ni Ada kedai yang jual Banyaklah makanan eh Antara ni ialah ni Sup Higa Sapi Higa tu kata Higa Oh, sebenarnya super lembut dia punya daging ni Terseksa Memang ayam Eh, tak betul Jangan selesai yang saya nak try ni lah Ayam penyet Dengan sambal hijau sekali dia bagi ni Ni ialah kicap manis Tengok sambal dia Ketuh sampai penyek ayam ni Lada hijau tu guys, pedas kan? Ay, bismillahirrahmanirrahim Sambal ni ni pedas-pedas Mungkin kata ujung-ujung lidah tu Yang paduib Uuh, uuh Jangan mula datang lah dengan pedas ni Orang Malaysia yang datang ke Indonesia Berwisata dan Merasakan sendiri kuliner Indonesia itu Seperti apa Ini video macam ni yang Seru ni Mau nonton ni guys Naik gojek lagi guys Ok, sekarang lebih kurang pukul 8 malam Di Jakarta ni Dan kita orang keluar Nak pergi cari makan Cari makan Wow Kita tengok guys Yang suasananya begitu Meriah sekali guys Nasgor pedas Nasgor Nasgor tu apa guys? Ok, dah siap pun nasi goreng ni Dekat atas ni Oh, anda boleh tengok Ada telur dadah Oh, bismillah Oh, ho, ho, ho Oh, ho Memang terbaik babe Makan nasi goreng lagi guys Ayam yang pakcik ni letak tadi pun Ayam cari ni macam Banyak jugalah Oh, ho Mata box Sekarang kami berada di depan Matabak boss Tuan apa dah beli Matabak boss ni Berat weh Rasa macam Sekilo mana Berat gila Dan harga dia ialah Lebih kurang dalam RM21 ke RM25 macam tu lah Buka Oh Ok Ok macam ni Buka kotak dia Topping dia Ada keju Ada coklat spread Dan juga ada kacang Oh lah Mereleh dia punya coklat spread tu tadi Oh Memang padu gila dia punya Matabak ni Dia punya matabak memang Embut Dekat luar dia agak crispy sikit Oh Lemak guys Makanan Indonesia ni Semuanya lembut Dia punya rasa ada Ada manis-manis sikit Ada masin sikit And then ada lemak-lemak keju tadi Yang dia orang letak Memang power matabak boss ni Mantap sekali ya Wow Sangat-sangat seru guys Banyak pelbagai jenis makanan kuliner Di Indonesia dicobanya Dan memberikan respon yang Sangat-sangat positif Dan mengatakan Semua jenis makanan Yang berada di Indonesia Sangat-sangat lembut Ya Dia punya berasanya tu Begitu sesuai sekali Sebab apa yang saya dapat lihat juga Abang Pian ini Orang Malaysia ni Sangat-sangat suka Dengan makanan Pedas Begitu guys ya Mencoba makan nasi ayam penyet Sebab banyak melawat Kuliner-kuliner yang Di Indonesia kan Yang saya rasa Banyak lagi yang tidak tahu Gitu lah Jadi beginilah Pengalaman yang Mereka rasakan ini Satu pengalaman yang luar biasa Dan saya rasa Tidak ada di tempat lain Sesuai dengan Apa yang dialaminya Makanan-makanan yang berada Di Indonesia Wow Ini baru saja Di kota Jakarta Belum lagi kita menikmati Kuliner Seperti di Bandung Di Padang ya Terutamanya makanan nasi Padang Tugas Aduh Bikin Bikin geram juga ya guys Terutamanya makanan nasi Padang ya guys Terutamanya makanan nasi Padang ya guys Terutamanya makanan nasi Padang ya guys